Hari ini, Jaka Polda Jawa Tengah berdampingi oleh Pak Magil dari Perlantas, Sejahtum, Jangka Waab, dan guru dari Jasa Keluarga Pusat telah meninjau Brexit Talk Brepes. Ini kita lakukan dalam rangka menjelang libur panjang. Antisipasi Polda Jawa Tengah dengan adanya pemberlakuan operasi Sebra Candi yang terhitung melalui tanggal 26 sampai tanggal 8 nanti dengan harapan arus mudik dari Jakarta dapat terurai sampai di rumahnya masing-masing. Pantauan hari ini sampai sekarang situasi normal, prediksi diberikan atau kenaikan nanti malam. Ini baru prediksi. Tapi secara umum, saya minta kepada masyarakat pengguna jalan dan lain sebagainya bahwa arus mudik yang sekarang beda dengan arus mudik yang dulu. Karena di sini masih ada pemberlakuan namanya operasi justisi dalam rangka memangkas terkait dengan COVID-19 khususnya di jasaran Polda Jawa Tengah. Oleh karena itu, operasi Sebra titik beratnya adalah dalam rangka ikut tertang memutus rantai COVID-19 sendiri. Tidak peduli itu para pemutuk di wilayah kita. Oleh karena itu, dari 17 res area yang tersebar di tol khususnya wilayah Polda Jawa Tengah, sudah kita siapkan pengecekan suhu dan rapit. Kita bekerja sama dengan gugus tugas, termasuk pembatasan res area dari fluktuatif kendaraan. Dan ini digunakan untuk apa? untuk dalam rangka untuk ikut serta melaksanakan kegiatan pembatasan masyarakat di wilayah Polda Jawa Tengah. Kemudian, pelibatan personil anggota kita, 1.700 anggota yang tergelar dari mulai Brebes sampai Lembang. Termasuk khusus tol yang sudah tergelar hampir 73 namanya PJR kita dalam rangka pengampu kegiatan ini. Di samping, pores-pores jajaran melakukan kegiatan mereka yang tidak terpantau oleh tol itu sendiri. Kita mempunyai 4 pos yang telah kita gelar, yaitu Brexit sini, kemudian Kali Gangkung, kemudian Banyemas, kemudian Rembang, dan yang terakhir adalah di wilayah Brebes yang paling utara. Itu sudah kita lakukan pos-pos dalam rangka pantauan daripada harus menutik maupun nantinya harus barik. Kugus-kugus yang menilai, begitu masuk rest area akan dilakukan skala prioritas. Kira-kira di rest area mana yang akan kita lakukan. Tentu kita dasarkan kepada masyarakat kita yang masuk rest area. Nggak jelas ya? Nggak pengen ketinggalan info seputar Jawa Tengah?